Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ewika Pritya Utami NIM19062 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Nah kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam obat tradisional yaitu tapel, param, dan pilis Nah sebelumnya kita harus mengetahui apa itu obat tradisional Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dibuktikan secara empiris Berikut ada beberapa contoh obat tradisional Yang pertama ada param, kedua ada pilis, dan yang ketiga ada tapel Yang pertama kita akan membahas tentang param Dimana param adalah obat pelumur seperti bedak basah yang dilumurkan pada bagian tubuh untuk menghilangkan rasa pegal atau terkilir Dimana manfaat dari param ini sering dijadikan sebagai obat gosok untuk mengatasi berbagai penyakit Mulai dari keseleo, asam urat, pinggang pegal, hingga rematik dan struk Nah untuk bentuk dari param ini terdapat banyak macam seperti ada yang bulat pipih, ada yang cair, dan ada juga yang serbu Berikut adalah contoh produk-produk param yang beredar di pasaran Selanjutnya kita akan membahas tentang pilis Dimana pilis adalah ramuan bahan-bahan alami yang terdiri dari kencur, kunyit, min, kenanga, dan ganti Nah untuk manfaat pilis itu sendiri biasanya digunakan untuk mengatasi rasa pening serta gangguan mata yang kabur Dan biasanya digunakan pada ibu yang baru melahirkan Berikut adalah contoh produk-produk pilis yang beredar di pasaran Baiklah selanjutnya kita akan membahas tentang tapel Dimana tapel merupakan sediaan bubuk padat kering yang terbuat dari tepung beras, kencur, adas, pulau sari, bangle, klabet, jahe, dan kayu manis Fungsi dari tapel ini biasanya digunakan untuk mengecilkan, mengencangkan, dan menghangatkan perut pasca melahirkan Bahkan bisa untuk menghilangkan selulit pada perut ibu yang baru saja melahirkan Berikut adalah beberapa contoh sediaan tapel yang beredar di pasaran Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menggunakan parem Pertama-tama ambillah bulatan pipih parem yang sudah kering Lalu dicampurkan dengan air secukupnya Hingga menjadi berubah lebih kental dan mudah diaplikasikan Selanjutnya usapkan parem tersebut ke seluruh permukaan area yang pegal, kaku, atau lebam Contohnya di betis Nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menggunakan parem tersebut ke seluruh permukaan area yang lebih kental dan mudah diaplikasikan Nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara penggunaan pilis Yang pertama, ambil satu butir pilis Lalu larutkan dengan sedikit air hangat hingga mengental seperti pasta Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara penggunaan yang lebih kental dan mudah diaplikasikan Setelah terbentuk pasta, tempelkan pilis pada dahi dan diamkan saja hingga kering Aroma dari pilis yang tercium akan membuat merasa lebih nyaman dan tenang Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih